Intro Hamas kembali meluncurkan serangan menggunakan roket Ayas 250 ke arah selatan Eilat pada Rabu 25 Oktober 2023. Serangan menggunakan roket tersebut telah dilakukan untuk ketiga kalinya. Roket itu pun ditembakkan ke Bandara Remen di Israel Selatan. Ayas 250 merupakan roket yang diproduksi sendiri oleh Hamas. Roket itu pun diklaim bisa mencapai jarak 250 km. Sedangkan jarak bendara Remen dari Gaza yakni 220 km. Nama roket tersebut mewakili jangkauannya yang dikabungkan dengan nama keluarga Yahya Ayas Sang Insinyur, salah satu pendiri Brigada S. Adin Al-Ghazam Hamas. Hamas meluncurkan roket ini selama operasi penjaga tembok pada Mei 2021 lalu. Roket ini kali pertama digunakan Hamas pada operasi Bade Al-Aqsa pada Jumat 13 Oktober sore. Roket Ayas 250 dilaporkan menghantam Israel Utara, tempatnya di dekat Safid dan Haifa. Israel pun mengonfirmasi serangan itu dan mengatakan ada satu roket yang berhasil dicagat di Haifa. Serangan roket itu memicu kebakaran di pabrik pembakaran sampah yang terletak di kawasan Teluk Haifa. Hamas meluncurkan serangan yang kembali menargetkan Tel Aviv Israel pada Rabu 25 Oktober malam. Dalam video yang beredar terlihat di tengah padatnya penduduk kota muncul serangan roket yang datang tiba-tiba. Roket dari Gaza itu pun menghantam sebuah panggulan apartemen yakni Resonletion. Dari rekaman yang beredar menunjukkan bahwa serangan itu menyebabkan kerusakan yang parah pada panggulan tersebut. Hamas meluncurkan rudal jarak jauh dan berdaya ledak tinggi di tengah padatnya perikotaan di Israel. Namun tidak diketahui pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Kini wilayah itu sedang dipindai oleh layanan ambulans Magen David Adom untuk mengetahui adanya kerusakan dan korban. Selain itu, dalam serangan tersebut terdapat pesan di sebuah radio yang berisi ancaman dari Hamas. Punya pesan tersebut ialah apabila Israel nekat melakukan eskalasi, maka pihaknya tak segan-segan akan membakar Tel Aviv. Diketahui, kota terbesar di Israel itu menjadi sasaran dari Hamas sejak penyerangan 7 Oktober lalu. Selain itu, kota tersebut juga sempat terlanda banjir sesaat setelah Israel melakukan penyerangan brutal di jalur Gaza. Penjara alam itu juga terjadi saat Israel hendak melakukan serangan darat ke Gaza hingga akhirnya ditunda sampai saat ini. Pasukan Israel terus melakukan serangan di jalur Gaza sejak penyerangan Hamas ke wilayahnya pada 7 Oktober lalu. Kini Hamas pun menargetkan roket jarak jauh ke arah dua kota yang berisi ratusan ribu penduduk Israel yakni Haifa dan Eilat. Hamas meluncurkan roket jarak jauh ke kota Eilat paling selatan Israel yang berjarak 220 km dari Gaza. Rukat tersebut tidak membunyikan sirena di Eilat atau kota-kota lain di selatan. IDF, pasukan pertahanan Israel kemudian mengatakan bahwa proyektil tersebut mendarat di area terbuka dan tidak menyebabkan cedera atau kerusakan. Sebelumnya, Hamas juga mengklaim menembakkan rudal jarak jauh R-160 ke arah daerah Haifa. Hal itu memicu sirena di kota utara Daliat Al-Karmel dan Karam Maharal. IDF mengatakan proyektil tersebut meledak di udara. Diketahui bahwa kota Haifa sudah beberapa kali mendapat serangan dari Hamas. Serangan itu kembali dilancarkan oleh sayap militer Hamas Brigade Al-Ghassam ke kota Haifa pada selasa 17 Oktober lalu. Sayap militer Hamas menggunakan roket yang memiliki cangkauan mencapai 160 km. Sementara kota Haifa berjarak sekira 130 km utara dari kota Gaza. Selain itu, Jenderal Iran Ali Fadhafi juga melayangkan ancaman agar menyerang kota Haifa jika Israel nekat melakukan serangan darat ke jalur Gaza. Fadhafi pun mengatakan bahwa beberapa pihak menganggap serangan rudal langsung ke Haifa adalah tindakan yang paling praktis. Perang Hamas dan Israel kini makin melebar dengan memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden pun mengancam bahwa dirinya akan memberikan serangan balasan untuk Iran apabila pasukan tersebut terus menyerang pasukannya. Namun ancaman itu justru dipalas dengan serangan rudal di pangkalan militer Amerika Serikat di Syria. Koalisi milisi pro-Iran yang disebut perlawanan Islam di Irak mengaku bertanggung jawab atas serangan rudal terhadap pasukan militer Amerika Serikat pada Rabu 25 Oktober malam. Adapun pasukan tersebut mengirim rudal ke Bandara Abu Hajar di Timur Laut Suriah yang dikuasai Kurdi. Dalam video yang beredar, tampak rudal itu meledakan pangkalan militer tersebut dengan dahsyat. Pangkalan ledakan terjadi perikali-kali di wilayah itu. Asapun tampak menyelimuti markas militer Amerika Serikat di Syria. Amerika Serikat belum mengonfirmasi insiden penembakan roket di pangkalan militer itu. Namun serangan terhadap pasukan Amerika Serikat di Irak dan Suriah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Terlebih setelah pecahnya konflik antara Israel dan gerakan Islam Palestina Hamas di calur Gaza. Milisi yang didukung Iran telah melancarkan serangan roket dan drone berulang kali ke pangkalan Amerika Serikat di Irak dan Suriah. Juru bicara Pentagon, Jendral Pat Ryder mengatakan pada selasa 24 Oktober malam bahwa pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone bunuh diri dan roket di Irak dan Suriah. Ryder menyebut setidaknya 13 kali pasukan Amerika Serikat diserang dengan drone dan roket sejak tanggal 17 hingga 24 Oktober. Sayap militer Hamas, Brigade Al-Qasam memperluas serangannya dengan menyerang Israel melalui bawah laut. Dalam serangan tersebut, Al-Qasam dibekali dengan senjata laras panjang dan juga kamera. Potret penyerangan itu pun dirilis oleh Al-Qasam pada Rabu 25 Oktober. Dalam foto yang diunggah oleh Al-Qasam menampilkan potret pasukan Hamas itu menyusup melalui bawah laut. Pasukan itu pun tampak mengenakan pakaian penyelam lengkap dengan oksigennya. Selain itu, mereka juga tampak membawa senjata laras panjang selama di air. Terlihat pula ada kamera di kepala masing-masing dari pasukan. Pasukan katak itu berhasil menyusup melalui laut dan mendarat di pantai Zikim di selatan Askelon. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa telah terjadi petrokan antara pasukannya dan 15 militan yang menyerang ke pangkalan angkatan laut Zikim di utara jalur Gaza. Diketahui, serangan di bawah laut ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Hamas. Sejak penyerangan pada 7 Oktober lalu, Hamas juga melakukan serangan serupa ke Israel Selatan. Militan Hamas itu mencoba menyusup melalui laut di pagi hari. Di sisi lain, pasukan pertahanan Israel atau IDF mengatakan bahwa mereka membunuh puluhan pasukan Hamas di speedboot dan kapal lain dalam serangan tersebut. Ada sebuah unit pasukan pertahanan Israel atau IDF yang seluruhnya berjenis kelamin perempuan. Kelompok tersebut diketahui bernama Patalion Karakal. Pasukan itu pun mengklaim telah menghabisi 100 militan Hamas. Komandan Patalion Karakal, Letnan Kolonel Orben Yehuda mengatakan bahwa hal itu sebagai bukti bahwa tidak ada lagi keraguan mengenai tentara wanita. Ben Yehuda memuji unitnya atas keberaniannya para pasukannya. Patalion Karakal ini bertempur melawan kelompok Hamas di jalur Gaza Selatan. Setelah pertempuran pecah pada 7 Oktober, Ben Yehuda mengatakan ia menerima pesan yang melaporkan infiltrasi milisi bersenjata berat di dekat Sufa dan Nirim. Ia pun mengatakan kepada tentaranya bahwa pihaknya akan berusaha melenyapkan Hamas. Ben Yehuda menegaskan bahwa dirinya dan prajurinya adalah pasukan yang kuat. Pertempuran antara Patalion Karakal dan Hamas berlangsung hampir 4 jam dan termasuk paku tembak besar-besaran. Ben Yehuda mengatakan para tentara wanita di bawah komandonya terus memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya perang Israel melawan Hamas. Oleh suap itu, menurutnya tidak perlu ada keraguan lagi mengenai prajurit wanita yang selalu menang melawan Hamas. Rencana militer Israel untuk menyerang posisi Hamas-Palestina terbongkar. Pasukan Zionis itu akan melancarkan serangan mematikan ke terowongan bawah tanah yang berada di Gaza. Israel akan memompat terowongan tersebut menggunakan gas beracun hingga memakai senjata kimia. Aksi yang dilakukan oleh Israel itu pun akan diawasi oleh Komando Delta Force Amerika Serikat sebagai bagian dari serangan mendadak di jalur Gaza. Israel dan Amerika Serikat berharap dapat mencapai elemen kecutan untuk menembus terowongan Hamas dan menyelamatkan sekitar 220 sandra. Mereka juga berharap bisa membunuh ribuan tentara yang tergabung dalam Brigade Al-Qasam Hamas. Meski begitu, kebocoran informasi ini belum bisa diverifikasi secara independen. Delta Force Amerika Serikat akan mengawasi sejumlah besar gas saraf yang dipompat ke terowongan Hamas. Dimana gas saraf itu mampu melumpuhkan gerakan tubuh untuk jangka waktu antara 6 dan 12 jam. Selama periode tersebut, terowongan itu akan ditembus oleh pasukan Israel dan menyelamatkan ratusan sandra. Terkait dengan hal ini, Amerika Serikat belum memberikan tanggapannya. AS diketahui terlibat dengan Israel dalam rencana invasi ke Gaza. Menteri Pertahanan Amerika Serikat Lloyd Austin hampir setiap hari melakukan panggilan telepon dengan mitranya dari Israel yakni Yoav Galan. Keduanya membahas operasi, sementara pejabat senior militer M.M. Amerika Serikat yang memiliki pengetahuan tentang peperangan perkotaan telah digirim ke Israel. Perang Hamas dan Israel kini telah memasuki hari ke-20 sejak serangan 7 Oktober lalu. Atas serangan Hamas tersebut, Israel terus memubadir jalur Gaza dan pasukan-pasukan militan Palestina. Namun, ratatan serangan itu tetap membuat pasukan Hamas kuat hingga merugikan Israel secara psikologis. Kekuatan Hamas tersebut di luar dugaat dari sebelumnya. Angkatan udara Israel telah memubadir sasaran-sasaran Hamas yang secara nyata menyebabkan kehancuran besar di atas tanah. Namun, beberapa kali juru bicara IDF menyiarkan laporan di televisi mengenai serangan udara yang dilakukan dan dinetralisir oleh para komandan Hamas. Hamas terlihat tetap berfungsi sebagai tentara militer dan melancarkan perang praktis dan psikologis. Bahkan tokoh-tokoh paling seniornya pun belum diketahui identitasnya. Pada selasa 24 Oktober malam, Hamas pun justru melakukan serangan laut untuk mencoba menyerang dua kota perbatasan. Militan Palestina itu juga mempertahankan kapasitas untuk meluncurkan rentetan roket termasuk upaya berkelanjutan untuk menargetkan area bandara. Selain itu, empati dan dukungan publik ke Israel di masa-masa gelapnya semakin memudar membuat Zionis semakin tersudutkan. Sebelumnya, mantan Presiden Amerika Serikat Barack Obama memberikan peringatan kepada Israel dimana kekecaman pasukan Zionis itu justru bisa menjadi pemerang untuk mereka. Israel akan kehilangan simpati dunia karena aksi yang dilakukannya di jalur Gaza. Pasukan Hamas melancarkan serangan roket besar-besaran ke arah Israel Tengah dan Selatan pada Rabu 25 Oktober malam. Secara bersamaan, rudal dari Lebanon juga diluncurkan di Israel Utara. Lalu itu pun membuat pasukan Zionis menghadapi perlawanan dari kedua sisi di negaranya. Roket yang diluncurkan Hamas itu menghantam sebuah apartemen bernama Reson Lesion. Dalam serangan itu, terdapat enam orang yang menjadi korban dan mengalami luka. Di antaranya terluka karena pecahan peluru hingga menghirup asap. Kerusakan parah juga terjadi di bangunan apartemen tersebut. Sirina serangan udara berbunyi sekirap pukul 21.30 di Reson Lesion, Betah, Tikfah, Batyam, Rosha'ayin, dan banyak kota sekitarnya. Tak lama setelah itu, sirina pun juga terdengar di Asdon. Sementara itu, kelompok Hispuloh meluncurkan rudal di sisi utara di waktu yang bersamaan saat Hamas mengirim rudal. Rudal itu pun berhasil dicegat oleh pasukan pertahanan Israel atau IDF. Serangan itu terjadi di tengah memanasnya baku tembak antara Hispuloh dengan Israel di perbatasan. Tak lama setelah itu, pesawat lain juga menyerang sumber tembakan rudal di Lebanon Selatan. Hal itu terjadi setelah IDF mengumumkan serangan lebih lanjut ke pos-pos Hispuloh menggunakan roket. Pasukan Hamas kembali melancarkan serangan menggunakan roket Ayas 250 pada Rabu 25 Oktober. Roket dari jalur Gaza itu pun menuju wilayah Eilat di Israel Selatan. Roket dengan jangkauan 250 km itu pun mendarat di Bandara Remen yang berjarak sekira 220 km dari jalur Gaza. Untungnya, roket tersebut meledak di area terbuka di Eilat dan tidak menimbulkan korban. Tidak ada sirena yang berbunyi di kota-kota, namun peringatan diaktifkan di area terbuka pada aplikasi seluler Homefront Common. Diketahui bahwa serangan ini bukan pertama kalinya Hamas menargetkan Bandara. Sebelumnya, saya peliter Hamas Brigada Izuddin Al-Qasam mengumumkan bahwa mereka akan melancarkan serangan baru ke Bandara Ben Gurion di Tel Aviv. Hal itu disampaikan oleh Al-Qasam seusai pasukan mereka menyerang dua kota milik Israel, yakni Asdod dan Bir Sheva pada pekan lalu. Al-Qasam mengatakan bahwa penembakan di Bandara tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas kejahatan otoritas Israel terhadap warga sipil Palestina. Di mana Al-Qasam mengumumkan akan menyerang Bandara tersebut menggunakan rudal. Terima kasih telah menonton!